Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to Dimas Pimoharam YouTube channel Dimas is speaking here Halo guys apa kabar gimana masih jomblo Oke biar nggak jomblo jalan-jalan dong keluar rumah hampir kenal banyak orang nah buat kamu nih yang mungkin takut keluar rumah karena khususnya buat temen-temen difabel ya kusal takut nyasar takut hilang itu nah sekarang mau bagi tips ada satu tips bahwa ada satu fitur nih dari PT kreatif kereta api Indonesia khususnya KRL atau komuter lain yang di kereta Jabodetabek itu fitur agar teman-teman disabilitas itu nyaman dan tidak khawatir untuk berkendara atau berpergian dengan kereta api teman-teman nah bagaimana lengkapnya sebelum kita masuk ke penjelasannya jangan lupa untuk klik subscribe buat yang belum lalu like dan juga share ya informasi ini ke sebanyak mungkin teman agar makin banyak yang mendapatkan informasi ini Oke kita mulai aja so let's get started nah teman-teman jadi ceritanya gini saya kan sebagai seorang yang ada keterbatasan penglihatan yang tonanetra mungkin juga banyak teman-teman tonanetra atau disabilitas yang lain terutama yang mobilitas ya itu kan mungkin banyak yang terkendala untuk kita bisa berpergian keluar rumah dengan mandiri dan murah yang paling penting itu murah ya kalau misalnya zaman dulu itu dulu ya wah kita harus naik bus gitu kan atau naik taksi gitu kan mahal banget ya lalu ketika sudah ada era ojek online ya kita bisa pesan langsung dari aplikasi dari rumah kita mau kemana bisa langsung diantara dari ketitik tapi makin lama ternyata promonya makin kecil gitu ya jadi ini malam mahal juga nah tapi sekarang Alhamdulillah ada fasilitas nih dari eh transportasi publik kita gitu ya salah satunya itu adalah komuter lain atau KRL kereta api Jabodetabek teman-teman jadi kalau dulu saya tuh bener-bener enggak enggak bener-bener coba-coba untuk naik kereta api apalagi sendirian ya yang pertama karena ya Oh kita butuh waktu ya untuk menghafal untuk berfamiliar dengan dengan lingkungannya dengan fasilitasnya lalu yang kedua ya namanya kita tahu kereta itu kan kadang-kadang jarak antara kereta dengan peron peron itu tempat menunggu kereta sebelum naik itu loh teman-teman itu kadang-kadang tinggi banget gitu ya dan bahayalah kalau sampai keceblos ke dalam rel atau gimana ya nomor sebelumnya salik gitu ya nah cuma sekarang ada fitur teman-teman yang dinamakan teman-teman itu bantuan layanan untuk penumpang dengan disabilitas dari komuter lain kereta KRL Jabodetabek jadi mekanisme nya gini teman-teman mereka menyediakan sebuah kontak senter kontak senter via WhatsApp gitu ya WhatsApp nih murah banget ya via WhatsApp dan itu kita cukup memberikan informasi aja ke mereka dan tidak ada batasannya kalau misalnya Transcare bus Transjakarta kan harus memaksim minimal itu satu hari sebelumnya tapi ini enggak misalnya kita satu jam sebelumnya atau sehari sebelumnya kita bisa nabarin misalnya saya biasa kini formatnya Selamat sore nama saya siapa sebutin lu saya Tuna Netra umur berapa tahun gitu ya saya ingin saya mohon ada layanan untuk penumpang disabilitas untuk hari apa saya terus tuh misalnya untuk hari ini hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 lalu saya tulis saya keberangkatan dari stasiun apa stasiun X akan transit misalnya di stasiun X kalau pakai transit ya dengan tujuan akhir misalnya di stasiun Y gitu misalnya sorry Z misalnya jadi X transit di Y tujuan ke stasiun Z gitu ya Nah itu ditulis jamnya saya akan datang di stasiun X kira-kira misalnya jam 10 pagi misalnya nanti biasa langsung dibalas tuh dan ini senter WhatsAppnya itu bukan robot ya tapi memang langsung ada customer service-nya juga dan bukan jawaban otomatis gitu jadi oke gak siap kita koordinasikan Nah jadi sistemnya teman-teman setelah kita request seperti itu nanti mereka akan ada sistem koordinasinya jadi tiap-tiap kereta itu kan sorry tiap stasiun itu kan ada petugasnya masing-masing di stasiun lalu di dalam kereta juga ada petugasnya meskipun tidak banyak ya lalu juga anak mereka akan membuat sistem koordinasi jadi nanti dari pusat dia akan ngabarin ke stasiun awal tempat kita keberangkatan jadi nanti akan ada petugas di stasiun kita keberangkatannya stasiun X yang udah ready di depan gitu terus nanti dari petugas di stasiun X dia akan menganterin sampai peron dan nanti di peron dia akan kayak catet misalnya kita naik kereta apa berangkat jam berapa dan digerbong berapa gitu ya Nah nanti dia akan oper mengoper kita ke petugas yang ada di dalam kereta nanti di sana biasanya sama petugas yang langsung diarahkan ke kursi prioritas ya dan salah satu keuntungannya adalah yaitu kalau ada petugas ya jadi kita pasti ada kursi prioritas kalau misalnya enggak kan kadang-kadang ya tahu lah kadang pura-pura tidur atau gimana ya yaitu realita teman-teman ya Nah nanti di dalam kereta ketika sudah mau sampai biasanya petugasnya di dalam dalam kereta itu juga akan nyamperin kita lagi dan akan bantu turun nanti ketika sudah turun kita dioper lagi nih sudah ada petugas yang ready di depan pokoknya di peron yang petugas yang ready untuk bantu empat transit atau ketika di stasiun tujuan teman-teman Nah nanti juga kita bisa request di situ misalnya bisa tolong diantar sampai ke sini dong misalnya sampai ke tempat buat buat naik ojek online yang misalnya gitu kalau misalnya teman-teman butuh nyambung ucupannya lagi gitu ya tapi sih jangkauan petugasnya biasanya dia hanya bisa antar sampai di area stasiun aja tuh di depan stasiun gitu teman-teman jadi mekanisme seperti itu bahwa ada koordinasi jadi tidak petugas khusus ya tetapi memang petugas yang di tiap stasiun dan di kereta tapi menurut saya itu sangat lebih dari cukup sekali ya khususnya buat saya penumpang yang tunanetra ya karena kan kalau buat tunanetra itu kita tidak butuh apa ya kita hanya butuh dipandu sebetulnya dan itu menurut saya sudah sangat lebih dari cukup sekali karena minimal kita tidak kehilangan arah nggak takut ke jeblos ke rel misalnya ya kan ya karena mungkin ya sebetulnya saya tahu sih bahwa ya Alhamdulillah kita kan hidup di Indonesia yang masyarakatnya sangat ramah banyak mungkin banyak yang ingin bantu tetapi kan mungkin ada kalah kalahnya ketika kita tidak dapat bantuan itu nah ketika ada petugas ini kan paling tidak kita firm kita itu yakinlah bahwa ada supporting system disana itu pentingnya temen-temen jadi temen-temen disabilitas itu tidak hanya mengandalkan bantuan dari sesama penumpang tetapi ada petugas yang memang kita bisa andalkan disana nah lalu apa sih keuntungannya dengan kita pesan maksudnya menghubungi lain dan bantuan via WhatsApp dari komuter lain ini yang pertama yang pasti kita tadi ya dapat kepastian ya dapat dibantu oleh petugas yang kita tidak khawatir nyasar atau kejeblos atau salah kereta ya temen-temen itu penting banget yang yang kedua yang pasti temen-temen akan diberikan kursi prioritas dicarikan tadi nah yang ketiga layanan ini sebetulnya tim untuk semua disabilitas termasuk juga untuk yang kursi roda kalau nggak salah itu nanti dia akan bantu juga buat naikin kursi roda atau kalau ada kasus-kasus lain nih misalnya mungkin dia masih pakai alat bantu kruk atau apa tapi nanti butuh kursi roda kayaknya di station tuh dia punya kursi roda juga kalau salah ya nanti temen-temen bisa tanyakan langsung pastinya keras yang pasti tahu buat masih fitur buat yang turunnya terajah gitu nah lalu tipsnya apa aja sih biar kita aman atau lebih nyaman menggunakan fasilitas ini yang pertama saya biasanya sih harusnya sih normalnya kita tidak perlu hanya cukup tadi itu ya hanya cukup di awal sekali memberikan informasi di WhatsApp misalnya saya mau kemana tujuan jam-jam berapa hari apapun itu dan sebetulnya cukup gitu ya tapi ada beberapa tips yang pertama teman-teman juga perlu beritahu ciri-ciri teman-teman misalnya pada saat itu pakai baju apa kalau saya sih biasanya pakai dua ikon yang gampang dikenali ya saya biasanya pakai ya pasti pakai tongkatuna netra dan saya biasanya pakai topi ada tulisannya plus 62 gitu ya tapi dulu dapat topi itu boleh dapat juga tuh di rapper nah itu jadi lebih mudah untuk petugas mengidentifikasi teman-teman gitu kalau misalnya buat teman-teman netra yang nggak tahu ya sebelum berangkat tanya dulu lah sama orang rumah atau video call sama orang saya pakai baju apa ya Nah yang kedua yang kedua teman-teman itu saya biasanya ya untuk mengpreventif untuk mencenggak mengantisipasi bahwa mungkin petugas saya lupa buat ngabarin ke pusat kita naik kereta apa dan apa jadi sebelum saya naik itu saya bisa tanya Mas ini di gerbong berapa gitu gitu Oh misalnya gerbong kedua dari depan ya udah nanti ketika saya sudah naik saya juga kasih tahu tuh ya lagi saya sudah berangkat nih dari stasiun X saya naik kereta nomornya apa Nah untuk tahu nomor kereta itu biasanya ada di pengumuman teman-temannya dengarkan misalnya ada kereta datang misalnya ka1985 tujuan mana berangkat dari mana ke mana nah saya tulis tuh saya naik kereta berapa 1985 misalnya di kerbong kedua dari depan gitu ya minimal buat mengingat buat mem-make sure aja sih gitu nah terus ketika sudah mau sampai misalnya di stasiun tujuan atau stasiun transit saya biasanya akan ngabarin lagi misalnya min saya udah mau sampai stasiun ini nih gitu misalnya jadi ya untuk make sure aja sih gitu teman-teman terus juga itu ya bahwa untuk make sure dan ini segala macem tipsnya teman-teman lalu juga tips yang lain ketika teman-teman ingin menggunakan jasa layanan ini ya kalau bisa sediakan imani masing-masing lah ya jadi biar lebih gampang juga gitu lebih gampang ininya untuk nggak perlu ngerepotin yang lain lah gitu ya jadi lebih gampang seperti itu nah lalu caranya bagaimana untuk itu ya untuk pesannya ya Nah jadi gampang-gampang temen bisa simpen nomornya nih di kontak senter temen-temen masing-masing nah tapi ya bisa dicatat tapi nanti juga saya akan tulis di kolom deskripsi ya gitu nah ini nomornya 08 12 96 60 57 47 itu temen-temen jadi bisa di save nanti bisa langsung aja di banyak sana ya Nah terus juga informasi tambahan temen-temen bahwa layanan ini khusus hanya untuk KRL Jaboditabek ya tokomotor lain jadi yang apa namanya dari dari banyak beberapa jalur itu ya dari yang Bogor terus ke jalur Serpong terus ke apa Tangerang terus juga Bekasi kan kayak gitu jadi jalur-jalur itu aja teman-teman nilainya sedangkan untuk yang kereta Jawa saya sih sempat tanya saya sempat tanya ya bahwa untuk yang kalau kereta di Jawa itu mereka biasanya katanya sih harus ini harus kontak dulu katanya kontak ke call center 121 itu atau via email katanya untuk request itu itu teman-teman informasi bisa saya bagikan dan secara saya pribadi saya memang apresiasi banget untuk PT kereta api Indonesia usaha PT komuter lain di KRL Jaboditabek yang sudah memberikan fitur ini jadi saya saya